Ayo teman-teman, kita selaluan alam karek-karek Sunan Kudus, Jabosadik, Putra, Sunan Kudus, dan Jarifah Kita perjuangan Sunan Kudus Menyabarkan agama Islam di tanah Jawa dan sekitar Cita-cita Sunan Kudus, Jabosadik, Membangun kota, Kudus, dan Jirintan Jangan meletakkan batu dari aku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat para Dewan Jirintan Bapak, Ibu, Guru yang kami hormati Teman-teman yang tersayang Perkenalkanlah saya, Asya Pada kesempatan kali ini Saya akan bercerita tentang Kisah Sunan Kudus Teman-teman, senangkah kalian mendengar cerita tentang Sunan Kudus? Belum Sunan Kudus, atau yang menggunakan Sunan Kudus Menjadi salah satu wali-salam yang menyebarkan kisah di tanah Jawa Tempatnya, daerah Jawa Tengah, dan sekitarnya Sunan Kudus adalah anak dari Habib Usman Kaji Atau yang lebih dikenal dengan nama Sunan Ubul Yang misalnya dari Saragul Atau Denteri Ubul Yang merupakan adik dari Sunan Ubul Nah, teman-teman Penasaran tidak dengan kisah di tanah Jawa Tengah Penasaran? Pada suatu hari Setelah dirasa Cukup menjelaskan ilmu kepada dia Kisah Sunan Ampel Jawa Socik mulai mengembang tugas Untuk menyebaikan Islam di tanah Jawa Perjalanan beliau Menjelaskan kemudian dilanjutkan kisah Jawa Yang terletak di kaki gunung muridah Tetapi, kabar dari masyarakat Sebaiknya kegisah Jatik Yang masih mengenal agama Hindu Buda Dan menjadi penampangan Namun, di tengah perjalanan Jawa Socik diikuti oleh dua pengutih Sambil mengunduskan kotaknya Sambil letakannya ke atas tangan Tetapi, ketika ke sebuah perampok Anak-anak jenggoram tersebut Seperti dilempari kerigil Dan merasakan kesakitan yang kuat Sedua perampok itu berat Dan ingin menyerang suran putus Dengan berat jenggoram Dan sisi kanan dan sisi kiri Dengan gerakan yang sangat cepat Tetapi, seketika Suran putus melocat ke atas Dan menjegang kecuali Perampok merasa Tak menyerang Ampun Ampun Maafkan kami di sana Kasihkanilah kami Suara kedua perampok tersebut Dengan yang dia mengelak Dengan yang menemukan sesayang Suran putus menolak Kedua perampok tersebut Yang bernama Wadas dan Gento Serang Mengangkat menjadi murid Dan menyesamkannya Saudara-saudaraku Wadas dan Gento Tolong antarkan saya Untuk ke masjid Kedua perampok tersebut Kata dan putus Dengan lembutnya Wadas dan Gento Menunjukkan canik Yang sudah tidak serawat Sehingga Mereka membesikan Dan memperbaiki Agar layak bumi Lama-kelamaan Suran putus Mulai mendirikan masjid Di dikat penara Dengan meletakkan Batu Al-Futs Yang berasal dari Palestina Dengan harapan Menjadi Kota Al-Futs Di Tangga Jawa Saudara-saudaraku Saya akan memberi Nama tempat tersebut Desa Al-Futs Coba ulangi Saudaraku Kata Suran putus Hidup kudus Hidup kudus Hidup kudus Hidup kudus Serunya masyarakat Karena itu Dari selalu Mengatakan Al-Futs Sehingga Sampai sekarang Menjadi Kota Kudus Hidup kudus Dan Jawa Tata Tak ada manusia yang sempurna Saya akhiri Wabila Topik Balugaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hidup kudus Terima kasih